Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di Dabur Mama Eri Di video kali ini aku akan membagikan resep cara membuat brownies kukus yang super enak, super empuk dan super lembut Ini dari tampilannya aja udah cantik banget, cocok untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box ya Apa aja bahannya dan bagaimana cara buatnya, yuk disimak di video sampai selesai Pertama kita siapkan 100 gram margarin dan 75 gram di cc atau coklat batang Kemudian ini akan kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini Nah ini margarin dan coklat batangnya sudah mulai leleh Dan kalau sudah mulai leleh sempurna seperti ini bisa kita angkat dan ini kita sisikan terlebih dahulu Lanjut kita siapkan wadah, masukkan 4 butir telur, ini aku pakai telur suhu ruang Tambahkan juga 130 gram gula pasir dan 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP Kemudian ini akan kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi Dimixer sampai adonan mengembang, putih, kental, berjejak Di sini aku pakai hand mixer IL-221B dari Idealaf Dengan 5 kecepatan plus fungsi turbo Sudah dibekali dengan overheat protection juga Jadi ketika mixer panas berlebih ini bisa mati sendiri ya Nah setelah dimixer kurang lebih selama 5-6 menit Adonan sudah kental berjejak Kemudian kita masukkan semua bahan kering Ada 125 gram tepung terigu 25 gram coklat bubuk Aku tambahkan juga garam, vanili, dan baking powder Ini masing-masing 1.4 sendok teh Nah jangan lupa sambil diayak ya untuk memastikan tidak ada bahan kering yang mengerindil Dan sebelum mixer dinyalakan Ini kita aduk-aduk dulu agar nanti bahan keringnya tidak berhampuran Kemudian ini akan kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah Dimixer sebentar aja asal tercampur rata Kurang lebih selama 20 detik Kemudian kita masukkan bahan yang sudah kita lelehkan di awal Dan ini akan kita lanjutkan Mengaduk menggunakan spatula Di sini aku pakai kitchen utensil spatula dari Idealaf Ini satu setnya sudah lengkap banget Ada 23 peci selengkap dengan sendok takar dan juga cupnya ya Dan ini handle-nya terbuat dari kayu Sehingga lebih nyaman saat digunakan Nah ini akan kita aduk menggunakan teknik aduk lipat atau aduk balik Jadi adonan diaduk dari bawah ke atas Pastikan sudah tidak ada margarin dan coklat batang yang masih mengedap di dasar adonan Agar nanti bolunya tidak bantat Kemudian kita masukkan adonan ke dalam cup Ini aku pakai aluminium cup ukuran OX100 ya Dan satu resep ini aku dapatnya 16 peci Nah ini aku masukkan sekitar 2 sendok makan aja Karena nanti adonannya akan mengembang Nah ini dilakukan sampai semuanya selesai Nah ini adonannya sudah selesai Ini aku masukkan ke dalam cup semua dan ini bisa langsung kita kukus ya Sebelumnya saya sudah mendidikan air Kemudian kita kukus aja adonannya Ini kita kukus kurang lebih selama 20 menit atau sampai matang Pergunakan api sedang cenderung kecil ya Nah setelah 20 menit ini adonannya sudah matang bisa kita keluarkan Dan ini akan kita tunggu dulu sampai dingin baru bisa dikasih topping ya Nah untuk toppingnya aku pakai coklat batang yang dilelehkan Ini aku pakai coklat batang putih dan yang berwarna pink seperti ini Nah kalau sudah tinggal kita kasih bubble crumb dan sprinkle Agar tampilan bronisnya lebih cantik ya Dan ini dia bronis kukus kita sudah siap Ini dari tampilannya aja sudah cantik banget Rasanya juga enak lembut dan nyoklat banget Jadi teman-teman wajib cobain di rumah ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton